Terdakwa kasus kejahatan seksual terhadap sedikitnya 58 anak dikenal sebagai sosok berpengaruh. Ya, dan karena itu, sejumlah elemen masyarakat di Kediri hari ini berujuk rasa menuntut hakim agar tidak masuk angin dalam memutus kasus yang besok akan memasuki agenda fonis. Selain di pengadilan negeri Kota Kediri, sejumlah aliansi masyarakat yang digawangi lembaga perlindungan anak dan perempuan berantas Kediri juga beraksi di pengadilan negeri Kabupaten Kediri. Terdakwa, Soni Sandra memang diproses hukum di dua pengadilan, yaitu pengadilan negeri Kota Kediri dan PN Kabupaten Kediri. Hal ini terkait domisili korban pelapor yang melapor ada di dua wilayah. Jumlah korban yang resmi melapor ada lima orang. Dalam unjuk rasa hari Rabu, puluhan masyarakat mendesak hakim tidak takut menetapkan fonis seberat-beratnya kepada pelaku yang berusia 63 tahun tersebut.